Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Sorry, pada ngerasa gak sih, sekarang tuh kalau kayak gue nih, main game, main game lah, sekarang main game tuh Kalau itu dipakainya buat handphone, laptop, gak main game juga dicolok pake kayak begituan Ya bisa, ini saya bisa pesen kentang sekarang sama ayam Menang kagak, budok, ya Kan dia pendengaran kurang Tapi sekarang gini loh, maksudnya berasa gak sih, sekarang tuh kalau main game tuh gak cuma kayak orang isi waktu luang aja, Van Hah, gimana sih maksudnya, gak paham Ya gak paham Mas, coba terangin Mas Kenapa gue yang terangin, lu yang dibayar Sekarang tuh gini loh, banyak tim e-sports ya, lihat baca berita-berita di tanah air ya berkembang tuh Mas Itu udah banyak atlet Indonesia yang mengaruhkan di internasional Belum kemarin Asian Games, itu udah masuk cabang kayak ekshibisi begitu Jadi atlet-atlet dari e-sportsnya banyak berkembang, maju sekarang Kompetisinya tingkat internasional gitu ya Internasional Wih berarti kalau aku mau jadi gamer profesional gitu Kenapa gak bisa sih, bisa dong Tampang lu gak ada Aku cantik ya Oh iya Oh oke oke Enggak memang, karena pemenangnya apalagi juara dunianya pada saat kemarin tuh dapetnya tuh miliaran Wah, miliaran Kita undang aja dua orang yang ngerti dibandingkan ngobrol sama Rico, ngomong apa aja dia gak ngerti ya kan Ngerti banget soal gaming, Randy Martin dan Ricky Setiawan Gere, 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 Gere Jago main kemarin Jago main kemarin, sejak kapan? Dari kecil dari kecil dari kecil dan itu mainnya cukup intens dan ya akhirnya karena saking intens aku passion aku bikin startup di bidang game Startup di bidang game Startup di bidang game Namanya ggwp.id Oh ggwp.id Lebih suka main game di PC gitu atau di mobile? Sebenernya plus minus sih di PC sama di game, aku main semuanya sih gitu Cuma kalo dari sisi menantang dan apa ya, keseruan gitu ya lebih banyak di PC Ya karena memang lebih asik ya Lebih asik, kalo aku kan ya HP aja, mobile aja dimana-mana bisa Karena lu kerja kan dimana-mana, siap Kalo misalnya lagi main game nih kalian suka beli nyawa gitu gak sih kan beli skin ya Kan jadinya nambah uang tuh Aku suka kayak gitu terus tiba-tiba uangku jadinya abis Iya iya Kamu lu main aja masih tetris kok Candy crush Candy crush Sama kita engga, aku kan juga suka tuh beli-beli karena kan lucu ya, kita bisa beli-beli skin ya kan Jadi karakter tuh bisa digantiin baju gitu ambil berikutnya Iya 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 lucu kan kayak gitu Cuman ya itu kan, jadinya kita keterusan kadang-kadang ga lupa Jadi tiba-tiba tuh tau-tau udah banyak aja belanjanya gitu Tapi pernah juga engga kamu tuh ngalamin misalnya beli-beli skin atau voucher game Tapi tiba-tiba bayarnya malah lebih mahal daripada harga aslinya Aku, kalo aku pernah banget aku pernah nih gak nyadar beli-beli-beli nyawa beli skin apa segala macem beli-beli Dateng tagihan kartu kredit Duh mahal Tuh kan Kenapa marah-marah sih kayak mamah lo Kayaknya belum sempet beli skin deh kayaknya Iya iya terus mahal gitu ya Iya 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 Ya tapi kalian pernah dengar gak sih namanya Genius Nah kalo pake Genius itu kita gak perlu pake kartu kredit lagi sih sebenernya Ya tuh bener banget sih Ini kita ngebahas soal Genius ya Iya Jadi gini kemarin ya kak itu di twitter di timeline itu rame banget isinya itu semua review-review dari pengguna Genius Oke Ini nih nih ku terakhir kasih tau aku screenshot beberapa Dan kebetulan aku deh pengguna Genius juga Mantap. Ini screenshotnya. Ini screenshotnya. Ya aku pengguna jenius juga. Karena memang ternyata ngebantuin banget sih kak. Ngebantuin banget dari aku sign up di awal bikin account sampai sekarang. Itu gak pernah dibikin ribet. Makanya kayak asik deh. Mungkin kayak penonton di studio atau di rumah. Coba kalian bikin account jenius sekarang. Karena simple. Kalian tinggal buka app store atau play store. Terus tinggal ketik jenius pake j. Udah download appnya. Isi data diri sesuai identitas kalian. Udah tinggal activation lewat video call. Gampang. Enak gitu. Terus gini. Hubungannya jenius sama gak pake kartu kredit itu apa? Jadi si jenius ini kayak dia punya kartu fisik ya. Debit visa. Plus lain itu dia juga punya kartu virtual namanya e-card. Yang bisa kita pake buat beli game gitu. Untuk top up. Atau untuk apapun lah terkait kebutuhan game kita. Jadi gampang banget pakenya. Gampang banget tapi gimana sih cara pakenya sebenernya? Nah simple. Jadi gini. Tinggal buka. menu card center. Oke. Habis itu kalian tinggal klik bagian top up. Udah tinggal isi saldo kartunya. Dan habis itu udah kalo mau beli-beli gampang banget. Tinggal copy nomor kartunya. Terus udah di paste di kolom nomor kartunya. Simple banget semuanya. Terus keistimewaannya apa lagi dari e-card jenius ini? Penasaran nih? Keistimewaannya aman sih dia. Jadi saldo di dalamnya itu sesuai sama yang kita top up. Bisa kita top up 50 ribu ya saldo di dalamnya 50 ribu. Plus kita juga bisa top up itu cuma perlu sesuai sama harga gamenya. Gak perlu lebih. Plus yang paling penting sih sebenernya murah sih. Kenapa? Karena kita bisa pake e-card jenius itu langsung ke digital platformnya. Kayak misalnya keistim, ke PSN. Tinggal masukin disana. Bayar sesuai gamenya. Dan gak perlu ada biaya admin, biaya voucher apa-apa gak perlu sih. Jadi kayak murah banget. PSN buat playstation. Playstation. Dan ada satu lagi yang aku nambahin. Jadi kartu debit jenius itu adalah kartu debit visa. Jadi jaringannya luas banget. Bisa dipakai di seluruh jaringan merchant visa di seluruh dunia. Jadi udah sama banget nih kredit card. Tapi yang ini gak pake ngutang. Jadi gak ngagetin endingnya ya. Yes bener banget. Jadi ini banget banget rekomen banget ya. Jenius ini buat yang gak punya kredit card. Tapi tetep pengen hidupnya mudah. Iya dong jelas banget. Makanya ini penonton di rumah dan di studio. Boleh banget nih langsung. Gak usah ke bank repot-repot untuk bikin account jenius. Cukup download appnya sekarang. Activation lewat video call sekarang juga. Oke. Luar biasa ini infonya. Iya karena memang bisa ngebantu banyak orang pasti. Kalo pake ke tour ready tagihan tiba-tiba kagetin. Iya. Cuma satu hal yang saya gak ngerti. Apa? Kita ada tadi lagi ngobrol banyak. Udah gak main game. Tapi itu masih nempel diri ko. Hahaha. Masih ada lagunya mas. Masih ada lagunya. Masih ada soundtrack-nya dong. Masih ada soundtrack. Lagunya apa emang? Padahal ini gak nyambung mas. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak mau dibocorin. Anyway hitam putih hari ini tayang jam 5. Karena nanti malam jam 8 ya. Ya gak bener gak. Jam 8 ada Selebrita Award di Trans 7. Betul. Jadi. Dan disitu banyak artis-artis yang akan mengisi acara Selebrita Award pada jam 8 malam. Saya gak ada karena saya harus pulang. Saya nge-gym di sana. Jadi lebih penting nge-gym dibandingkan ada di acara TV. Waduh. Tapi bisa nonton. Sambil nge-gym kan masih jadi nonton dong. Saya nonton pasti. Masih nonton. Pasti nonton. Menang gak gue kira-kira. Gak mungkin lah ya. Menang lah. Nanti aku wakilin deh. Oh iya anda wakilkan saya. Jadi. Ingat. Tonton Selebrita Award di Trans 7 malam hari ini. Jam 8 malam. You'll be amazed of what happens over there. Saya tutup acaranya. Kita hari ini. Melihat bahwa kita bisa membantu orang dengan berbagai macam cara. Because help other to achieve their dreams. Then you will achieve yours. Saya Dariqo Busjevani Gazanirko Ceper. Inilah Hitam Putih. Noviana 24 tahun. Menjadi salah satu mahasiswa terbaik Fakultas Hukum di Surabaya. Pernah menjadi pengamen. Untuk membantu perekonomian keluarga. Bapak Afuk. Lelaki paruh baya yang menemukan STNK dan KTP. Lalu mengantarkan pada pemiliknya. Dari Solo ke Pasuruan. Dengan mengendarai sepeda. Seperti apa kisah kegigihan mereka. Saksikan di Hitam Putih. Jumat 20 September jam 6 sore. Ini baru Trans 7. Terima kasih. Baru saja anda saksikan. Hitam Putih. Yang dipersembahkan oleh.